Joko Chandra telah dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta setelah seluruh pemeriksaan oleh penyidik Paris Krimpolri, dinyatakan rakum. Kini Joko Chandra telah menjadi warga binaan dan menjalani hukuman 2 tahun penjara yang harusnya ia jalani pada 2009 lalu. Joko Chandra akhirnya dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Salemba, Jakarta hari ini. Sebelumnya terpindana kasus Kesi Bang Bali ini ditahan di rumah tahanan Salemba, Cabang Bair Krimpolri untuk pendalaman kasus surat jalan dan suap. Kabar restri mengatakan pemeriksaan terhadap Joko Chandra sudah cukup sehingga terpindana ini dikembalikan kepada Dirjen PAS. Terkait dengan pemeriksaan saudara Joko Chandra, untuk sementara kami rasa sudah cukup oleh karena itu selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen PAS untuk penempatan saudara Joko Chandra selanjutnya. Kemudian minggu depan kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka untuk kasus TIKPIKOR dengan mengundang rekan-rekan dari KPK. Penahanan Joko Chandra di rumah tahanan Salemba, Cabang Bair Krimpolri terkait pemeriksaan kasus surat jalan palsu dirinya, serta dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak yang melancarkan dirinya keluar masuk Indonesia dengan status buron. Dengan ditahannya Joko Chandra di Lapa Salemba, maka mantan buronan Kejagung ini resmi menjalani hukuman badan selama dua tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 2009 lalu. Joko Chandra kini telah menjadi warga binaan Salemba. Saudara Joko Chandra karena pemeriksaannya sudah selesai sementara di Baris Krimpolri, maka kami menerima kembali saudara Joko Chandra dan akan kami tempatkan kembali di Rutan Salemba dan kami akan pindahkan untuk menjalani pidananya di Lapa Salemba sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Diketahui, buronan 11 tahun Joko Chandra dieksekusi di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 Juli lalu oleh kabar reskrim atas perintah Presiden Joko Widodo. Namun Joko Chandra tidak langsung ditahan di Lapa, karena diperiksa terkait surat jalan palsu dan dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak. Sehingga meski sempat diserah terimakan ke Dirjen Lapa sehari setelah penangkapan, Joko Chandra tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabangba Reskrim selama sepekan. Kini rencananya pekan depan barai reskrim bersama KPK akan melakukan gelar perkara terkait aliran dana dugaan suap dan gratifikasi penghapusan red notice. Dari Jakarta, Vito Erlangga. Gilang Ramadan, Eka Rusmanda, Ainyus, melaporkan.